Oke, selamat sore semuanya Kembali lagi bersama kami di podcast UKM Fakultas Teknik Universitas Jember Disini kami mengundang salah satu UKM yang berada di Fakultas Teknik Universitas Jember Yaitu UKM Einstein Mungkin bisa saya hello mas? Halo Oke, mungkin dari mas-masnya ya Mungkin bisa ceritakan sedikit ya UKM Einstein itu apa sih? Dan mungkin sebelum itu dari mas-masnya bisa perkenalkan dulu Silahkan Oke, mungkin perkenalkan dulu ya Jadi perkenalkan aku Riko, Raya Garianto Putra bisa dipanggil Riko Disini di UKM Einstein sebagai ketua dari UKM Einstein sendiri Dan ada saudara Arief, monggo Baik, aku Arief Ureza Sering dipanggil Arief Saya sebagai ketua Departemen Ilmiah UKM Einstein Fakultas Teknik Oke, makasih mas Mungkin lanjut pertanyaan tadi ya UKM Einstein itu apa sih di lingkup fakultas gitu? Fakultas teknik khususnya Oke, mungkin mau jawab ya Langsung aja jawab ya Jadi sama seperti di fakultas lain Atau di universitas lain Jadi setiap universitas atau fakultas itu mempunyai UKM penalaran Nah, di fakultas teknik sendiri ini Dinamakan sebagai Einstein Jadi Einstein itu merupakan wadah bagi mahasiswa fakultas teknik Untuk melatih penalaran dan juga bahasa Inggris Jadi disini ditakankan tidak hanya penalaran saja Tapi juga bahasa Inggrisnya juga Nah, adanya UKM Einstein ini Itu terbentuk pada tahun 2017 Tepatnya pada 19 Mei Nah, di awal itu Terdapat beberapa founder Yang dia itu resah akan Di teknik ini tidak ada yang menaungi akan kepenulisan Nah, disitu bergeraklah timbul adanya UKM Einstein ini Sebagai wadah dari penalaran dan juga bahasa Inggris Oke, mungkin dari emasnya Oh, sebelumnya mungkin emasnya selama apa? Ketua UKM Ya, betul Kemasnya? Kepala Departemen Ilmiah Oh, Kepala Departemen Ilmiah ya Oke, mungkin bisa didahasin juga ya Prok-prok yang paling Apa ya? Prok yang paling besar lah Di UKM tersebut apa ya? Oke Oke, siapa yang yang jawab? Ya, boleh mungkin dari saya buat jawab terkait Sebenarnya banyak prok-prok dari UKM Einstein Namun mungkin beberapa yang disorot itu Dan yang sudah dilaksanakan ada pengawalan PKM Terus pelatihan, kepenulisan SI dan KTI Dan yang barusan diselenggarain itu ada Einstein Great Event Itu sih Oke, mungkin Oke, tadi kan teman-teman sudah tahu semua ya Perihal sejarah atau prok-prokernya Mungkin kan Kalau semisal disnatalis UKM Einstein Itu eventnya apa ya? Kira-kira Bakal apa? Bakal ngadain lomba-lomba untuk SI kah? Atau apa? Oke Bener sekali Buat event disnatalisnya Termasuk ini Peringatan disnatalis UKM Einstein Prok terbesarnya UKM Yaitu Einstein Great Event Yang kebetulan tahun ini sudah kali keempatnya UKM kami mengadakan Dan baru saja kemarin Sabtu Tanggal 3 itu dilaksanakan Presentasi finalis Yang dihadiri oleh Universitas-universitas besar Di Indonesia Kebetulan Kemarin Pemananya juara 1 dan juara 2 itu dari TS Kemudian juara 3 ada dari UNER Begitu Wah, hebat sekali ya Mungkin Cara apa ya? Mungkin dari teman-teman ya Khususnya apa ya? Nanti kan bakal ada masyarakat baru ya Mungkin itu cara Untuk masuk ke UKM itu Seperti apa? Oke Sebenarnya Pesaratannya Secara umum sih Kayak Harus Lulus Di Pengenalan PPKM Terus juga BID Nah Tetapi Ada salah satu Itu biasanya disuruh Buat SI Jadi Disitu diukur juga Tingkat dari Kepenulisan kalian itu Seperti apa Jadi Sebagai dasar Apakah Apakah bisa Apakah mampu Untuk Masuk ke UKM Oke Mungkin Aku pengen diskusi aja Tadi kan Mas-mas bilang Pengawalan Penulisan SI ya Untuk PKM Itu Itu tuh Mahasiswa FT Itu yang Mau Mendaftarkan Sebagai PKM Atau dari UKM ini Mencari seseorang Untuk Dimajukan sebagai Delegasi Untuk PKM Gimana? Mungkin bisa Dijelaskan dulu gak sih Apa PKM Gimana gitu Oke Sebenarnya mungkin Tak mulai dari PKM dulu PKM merupakan Ajang kreativitas Yang 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 diselenggarakan Oleh Dikti Yang mana Penelenggaraannya itu Dilakukan secara Berkala Tiap satu tahun sekali Nah Sebenarnya Tahun ini merupakan Ada gagasan baru dari kami Yang sedang Kami rancang Yaitu Kami mau Membuat PKM Senter Sistemnya Jadi Semua mahasiswa Fakultas Teknik Yang ingin mengikuti PKM Itu Bisa datang ke kami Nanti bakalan kita bantu Buat cari kelompok Buat Bisa kita bantu Nyari tim Bisa kita bantu Nyari ide Dan juga nanti berkaitan juga Sama salah satu broker kita Di semester depan Ada setelah kita lakukan Pengawalan PKM Ada pelatihan Kepenulisan PKM juga Jadi nanti disana Bakal Teman-teman yang berminat Buat ikut event tersebut Bisa banget Buat join Kemudian Nanti bakal dapat Benefit-benefit Seperti pelatihan Dan bimbingan Dari kami Dan juga Kita sedang berkoordinasi Dengan pembina Dan juga dosen-dosen Dari Fakultas Oke Luar biasa ya Mungkin Masa ya Mungkin aku nambahin Urgensi aja ya Jadi Sebenernya FT itu Pada awal UKM NSIN ini Ada PKM Keikut sertaan Dalam PKM Tentunya Dalam PKM Raya Yang diselenggarakan Oleh Universitas Jember Sendiri Itu Merupakan ajang Yang bergensi Dan juga Masjid Fakultas Teknik Ini ketertarikannya Itu sangat besar Dan Bisa Menjadi Juara umum Sampai Juara umum Tetapi Pada Beriringan Waktu Itu Semakin Berkurang Jadi Pengetahuan Akan Perlombaan PKM ini Semakin Berkurang Jadi Mulai Pada Tahun Ini Pada Di Periode Ini Itu Kita Mau Mengembalikan Semangat Itu Jadi Kita Akan Mengajak Dari Masjid Fakultas Teknik Untuk Mengetahui Dari Perlombaan PKM Ini Sendiri Karena Mengingat Benefit Yang Didapatkan Itu Sangat Besar Seperti Ada Konversi SKS Terus Juga Nanti Ada Kalau Lolos Pendanaan Dapat Uang Dan Mungkin Banyak Lagi Ada Benefit Yang Bisa Didapatkan Untuk Benefit Terbesar Itu Ketika Mereka Mampu Lolos Ke Pekan Ilmiah Melesiswa Nasional Mereka Bisa Dapat Lulus Tanpa Skripsi Itu Mungkin Yang Teman Teman Belum Notice Disitu Dan Ingin Kita Galakkan Lagi Buat Teman Biar Semangat Ikut PKM Lagi Mungkin Aku Mau Tanya Lagi Itu Pengawalan Itu Sampai Mana Mas Kayak Bener Tim Dari Setiap Pro Dia Otomatis Kan Itu Tim Berarti Mas Mas Ini Yang Bakal Membantu Beliau Beliau Untuk Membuat PKM Sampai Nanti Ketika Mereka Lulus Kan Ada Step Nanti Atau Gimana Yang Mungkin Buat Gambaran Umumnya Yang Saat Ini Masih Dalam Proses Itu Mungkin Bakal Kita Kali Lagi Gimana Baiknya Ya Dari Awal Ini Kita Bakal Data Mungkin Teman Teman Siapa Aja Dari Pro Dimana Aja Kemudian Mereka Itu Minat Di Bidang Apa Soalnya Dari Pembina Kita Kemarin Juga Nyampein Bahwa Sebenarnya Ide Kita Bagus Cuma Salah Tempat Kayak Seharusnya Ini PKMA Tapi Dimasukkan Ke Bidang B Jadi Kesalahan Teman Teman Itu Disitu Jadi Mungkin Bakal Kita Bahas Lebih Lanjut Lagi Buat Agar Terus Buat Langkah Langkahnya Kita Bakal Data Kemudian Buat Teman Teman Yang Emang Sudah Ada Kelompok Karena Ini Emang Sifatnya Berkelompok Kita Bisa Individu Kita Persilahkan Nanti Kita Jika Belum Ada Dosen Pembimbing Kita Bantu Carikan Kemudian Jika Memang Belum Ada Kelompok Kita Bantu Data Misal Dari Pro Diteknik Pro Butuh Kelompok Dari BWK Dari Bagi Terus Informasi Informasi Sekitar PKM Time Mulai Terus Nanti Bakal Ada Template Terus Terkait Dosen Membimbing Tadi Bakal Kita Update Kira-kira Dari Dosen Fakultas Teknik Itu Siapa Yang Bersedia Membimbing Terus Nanti Pada Akhirnya Di Pelatihan Pekentulisan PKM Tadi Akhirnya Nanti Bakalan Ada Proposal Yang Terbentuk Dari Tiap Tim Yang Terbentuk Mungkin Dari Mas Cukup Oke Mungkin Sangat Luar biasa Ya Tapi Menurut Mas Ini Kan Selaku Ketua Ketua Dan Kepala Departemen Nah Apa Hal Yang Sulit Ketika Sedang Menjalankin Sebuah Proposal Itu Apa Yang Sulit Atau Nggak Ada Ide Karena Ini Esa Ya Nah Kadang Kan Kita Membantu Teman Teman Yang Tengah Tim Itu Gimana Buat Judulan Baik Terus Benefit Apa Mungkin Bisa Jelas Mas Mungkin Dari Aku Dulu Kalau Mungkin Buat Kesulitannya Mungkin Dari Teman Teman Kadang Kurang Waktu Mungkin Terlalu Padat Apalagi Ini Sudah Semester Banyak Tugas Besar Banyak Tugas Tugas Selesaikan Mungkin Teman Teman Kurang Ada Waktu Fokus Kesana Terus Mungkin Kurangnya Penyebaran Informasi Juga Terkadang Beberapa Itu Sudah Kelewat Terus Baru Menghubungi Lo Ini Sudah Dilaksanakan Padahal Itu Eventnya Sudah Beberapa Saat Yang Lalu Mungkin Nanti Buat Publikasi Bisa Kita Perbaiki Lagi Biar Informasi Yang Kita Sampaikan Itu Menyeluruh Ketiap Individu Yang Ada Di Fakultas Teknik Mungkin Mau Menambahkan Juga Mungkin Dari Mas Biasanya Kedalanya Dari Ini Dia Tidak Percaya Diri Jadi Untuk Mengikuti Sebuah Perlombaan Itu Kadang Dia Percaya Dirinya Kurang Jadi Minder Apakah Ide Ini Bisa Masuk Atau Enggak Biasanya Permasalahan Yang Umum Itu Disitu Jadi Disini Mulai Dari PKM Yang Kemaren Yang Tahun 2023 Itu Dari UKM Mulai Mengajak Jadi Dari Internal Akan Mengajak Ke yang Eksternal Jadi Internal Dari UKM Itu Akan Mengajak Dari Masuk Masuk Fakultas Teknik Jadi Satu Timnya Itu Ada Dari Internal UKM Henstein Dan Juga Mahasiswa Di Fakultas Teknik Sendiri Jadi Disitu Mulai Untuk Membangun Dari Percaya Diri Mahasiswa Yang Ada Di Fakultas Teknik Oke Oke Mungkin Sedikit Cerita Dulu Saya Pribadi Pengen Seken Keren Juga Karena Esai Masiswa Bikin Jurnal Bikin Segala Macem Cuma Minder Ketika Ada Bahasa Inggris Bahasa Inggris Terus Gimana Mungkin Bisa Jelasin Ini Departemen Ilmiah Yang Perial Inggris Seperti Apa Oke Mungkin Emang Dua Fokusan Besar Kita Di Ilmiah Sama Di Bahasa Inggris Nah Mungkin Dari Kita Bagaimana Kita Sendiri Dari Pengurus Internal Itu Bisa Meningkatkan Skill Kita Jadi Bagaimana Caranya Kita Ada Broker Broker Yang Buat Ningkatin Kemampuan Kita Dan Tidak Hanya Di Internal Kita Beberapa Juga Mengajak Buat Dari Mahasiswa Teknik Seperti Kemarin Yang Baru Saja Dihadikan Juga Ada English Class Yang Mana Itu Merupakan Pelatihan Tufel Dan Juga Test Tufel Yang Kita Bekerja Sama Texas English Sports Jadi Di Internal Sendiri Sebisa Mungkin Kita Adakan Seperti Mungkin Kita Meet Atau Kita Diskusi Dengan Sedikit Dicampur Bahasa Inggris Agar Di Next Next Itu Bisa Ada Vocabulary Baru Yang Kita Bisa Pelajari Mungkin Itu Sebenarnya Untuk Masuk Ke UKM UKM Sendiri Itu Sebenarnya Tidak Perlu Jago Banget Ke Bahasa Inggris Juga Tidak Perlu Jago Banget Ke Penulisan Tapi Disitu Nanti Kita Akan Belajar Bareng Gimana Si Penggunaan Bahasa Inggris Yang Benar Itu Yang Gimana Lalu Cara Kepenulisan Yang Baik Dan Benar Itu Yang Gimana Nah Itu Kita Diskusikan Bersama Mungkin Nanti Ada Yang Jago Disitu Atau Juga Ada Jagonya Disitu Gitu Kalau Aku Rasa Untuk Mahasiswa Yang Emang Udah Jago Itu Biasanya Lebih Tidak Untuk Mengikuti Dari UKM Tersebut Alasan Apa Kenapa Malah Itu kan Menunjang Menunjang Branding Dari UKM Tersebut Untuk Lebih Wow Yang Jago Mungkin Alasan Apa Mungkin Alasannya Ini Karena Dia Udah Ngerasa Kalau Sudah Mempuni Sudah Bisa Kan Hal Itu Jadi Dia Rasa Itu Kayak Yaudah Gitu Berarti Bisa Dikatakan Bukan Hanya Organisasi Tapi Tempat Belajar Oke Sangat Luar Biasa Karena Yang Orang Yang Udah Apa Yang Udah Bisa Malah Ingin Mengajarkan Dia Nggak Mau Ambil Lanjutan Untuk Ngambil Kesempatan Itu Oke Mungkin Apa Ya Dari UKM Sering Itu Relasinya Sudah Sejauh Oke Relasi Sejauh Ini Pada Periode Ini Udah Kerjasama Sama ISEC Lembaga Organisasi Di Universitas Jumber Lalu Juga Kemarin Juga Kerjasama Sama Texas Buat Apa Prediksi Bahasa Inggris Terus Juga Untuk Relasi Biasanya Ini Ada Komunikasi Sama UKM Penalaran Di tingkat Universitas Karena Pemegang Dari Atau Kepala Atau Inti Dari Penalaran Yang ada Di Universitas Jumber Itu Kan Ada Namanya Penalaran UKM Pelita Nah Disitu Dia Menaungi Penalaran Dari Semua UKM Penalaran Yang ada Di Universitas Jumber Mungkin Dari Mas Ada Teman Ya Mungkin Relasi Itu Kita Kadang Juga Diskusi Berbagi Juga Sama Teman Teman Dari Universitas Lain Kemarin Juga Dari Universitas Etlangga Yang Tahun Lalu Kita Adakan Hal Studi Banding Yang Rencananya Tahun Ini Kita Bakal Berbagi Ke Teman Teman Penalaran DTS Itu Yang Masih Dalam Progres Jadi Nanti Kita Bakal Sharing Gimana Si UKM Penalaran Di Sana Gimana Si Mereka Bisa Dapatkan Ide Yang Begitu Brilliant Brilliant Dari Universitas Mereka Ya Mungkin Emang Dari Kita Tujuannya Berbagi Belajar Bersama Itu Sih Oke Oke Sangat Luar Biasa Mungkin Ini Karena Waktu Mas Mungkin Dari Mas Bisa Apa Ya Bisa Memberitahu Ke Penonton Kewarga Teknik Khususnya Sosial Medianya Apalagi Untuk KMSN Agar Nanti Itu Entah Dari Mas Sosya Baru Nanti Itu Bakal Gampang Dan Mudah Karena Menurut Saya KMSN Sangat Luar Biasa Karena Bukan 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 Organisasi Dia Berfokus Kepada Untuk Mengajari Untuk Ngajarin Orang Terprestasi Seperti Mungkin Silahkan Mas Sosial Terhubung Terhubung Sekian Terimakasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh